Insya Allah akan di disini lagi. Di lokasi atau bagaimana Pak? Di Istana Negara, Istana Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Apakah persisinya saja Pak? Ya kita lihat nanti, tapi intinya upacara disini. Semuanya Alhamdulillah dimulai dari tadi malam, renungan suci, kemudian tadi pagi dan siang, dan penurunan bendera sore hari ini, Alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat hujan, sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi, saya mengucapkan, Dirgahayu, hari ulang tahun, kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat, sebangsa, dan setanah air. Pak terkait pakaian, Pak, ada hal yang berbeda di tahun ini. Gimana Bapak yang sebelumnya, kalau misalnya sore akan memakai jas, tapi untuk hari ini, baju adat pagi, terus sore jadi kembali? Ya, karena sudah disiapkan dari segnek. Saya itu kan yang pakai. Ya, karena beliau-beliau kan juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai, karena beliau-beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, di Jakarta, di Pasitan, saya kira. Merayakan dimanapun sama. Pak, lancarnya upacara hari ini bagaimana dengan tahun depan, Pak? Apakah ada kemungkinan di sini juga? Tuh, tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah akan di sini lagi. Di lokasi atau bagaimana, Pak? Di Istana Negara, di Istana Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Apakah posisi ini saya cakap? Ya, kita lihat nanti. Tapi intinya upacara di sini. Terima kasih, teman-teman. Pak, untuk pemerataan pembangunan, Pak, harapannya ke depan apa sih, Pak? Kalau masyarakat kan berharap sudah ada IKN, berarti kan pembangunan akan semakin merata. Kalau dari Pak, kalau ke depan silakan ditanyakan ke Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Tapi harapannya bagaimana, Pak? Untuk keberlanjutan pembangunannya, harapannya bagaimana? Ya, negara, ini negara besar. Indonesia ini negara besar. Perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama. Sehingga 10 tahun yang lalu, saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar. Itu yang. Untuk desain, desain ke depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Pak Prabowo Subianto. Pak, Pak, Pak. Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, yang sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat-istiadatnya berbeda, jadi tidak bisa diseragamkan. Dan perbedaan itu adalah anugrah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri. Untuk persatuan, bukan untuk perbedaan. ya? Terima kasih. Terima kasih.